Halo Halo teman-teman barang aku udah sampai Zara tapi sebelumnya saya mau rekomendasi temen-temen untuk beli barang ini boleh di Shopee atau Tokopedia tapi cari tokonya itu juta sop 88 Kenapa karena ada cerita yang menarik sih antara saya dan ngasih tunjuan ya awalnya nah saya transaksi dari toko sebelah dan dia kan menggunakan ekspedisi sifes 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 jadi dibilang pasti cargo ataupun di xray di pesawat itu itu lah jadikan pengembalian barang nih barang sama pula kan entah ceritanya jadi panjang ceritanya pokoknya terakhir toko ini sangat recommended kenapa sangat tanggung jawab ya nggak merugikan kita dan bener-bener apa terakhirnya saya beli dari Shopee tet juga dengan toko yang sama yaitu jadi nggak usah tunggu lama-lama kita unboxing aja jadi kita unboxing langsung aja ini isu nya oke kita tahun 2,000 years late Oke, ada dapat bajunya Kawan-kawan Ada dapat bajunya Apa ini? Ada Xbox Action Cam Dari Drika Ini ada atasnya Belan-belan dari Wah ini yang transaksi yang lalu Aslinya bukan dari Toko sebelah, tapi dari Sopi Oke, ini dia Langsung buang saja Oke Oke, bajunya kita simpar Ini dia Misteri Multi Oke Ya, jadi ini dia Baru-baru-baru-baru-baru Buka Bistedi Multi Bistedi Multi Kenapa saya beli Bistedi Multi Ya biar bisa Untuk semuanya Dia bisa Kamera Action Cam Bisa HP Bisa juga Pake kamera Compact Compact Jadi dia Nggak Nggak berat Kalian Kalau bahasa Di Spesifikasinya Dia bisa menahan Maksimal 400 gram Nah ini Spesifikasinya Bisa Masih dibungkus Sayang sih dibuka Tapi kalau dibuka Nggak bisa Jadi tetap beli di Dutasot 88 Itu pasti Tidak mengacewakan Recommended Dan ada Dapat juga Bajunya Baju Dari Rika Ada gambar Action Cam Itu Belakangnya Xbox 4K Action Cam Keren Kita lihat Ini dia Kita buka Aja Dalamnya Ada Ini 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 apa Ini Kayaknya Oh Buku panduan User guide Buku panduan Dari Steady Moving Ini Kita ada Dapat Kakinya Kakinya Standnya Jadi putih Kelawannya Oke Sudah itu Ini ada Sudah Folder untuk HP Ada Kabel-kabel Kabel Kabel Charge Ini ada Screwnya Juga Ini Baut Baut Ini yang kita Tunggu Yang ditunggu Tunggu Enak Sekali Bisa goyang Domret Bisa 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 Domret Yeay HCL Bukan Sekiri Aku Belum 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 Rfti Sekali Belum Di Otartik Ini masih Baru Untuk Yang Ini Tadi Kalibrasi Jadi Nanti Kita Akan Review Ini Sudah Selesai Kita Unboxing Nanti Kita Review Tunggu Review Jadi Kalem-kalem Semalam Kita Unboxing Gimbal Di Stady Moody Sekarang Kita Mau Buat Review Gimana Pengguna Ini Kamera Yang Saya Pakai HP S1 Pro Kenapa Saya Buka Ini Karena Gak Muat Di Holdernya Agak Pendek Tapi Kenapa Dia Pendek Ya Karena Kalau Terlalu Tinggi Pas Dia Putar Disininya Dia Bakal Yang Pro Jadi Kita Langsung Kep Proses Kalibrasi Kalibrasi Pastikan Kalibrasi 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 Datar Biar Kita Bisa Dapat Setelan Kalibrasi Ini Yang Ada Ribem Ini Banyak Sabar Jadi Kamu Harus Pastikan Kamu Udah Download Aplikasi Brika Bsteady Pro Aja Jadi Dia Udah Bisa Disitu Oke Jadi Sebelum Kamu Pakai Aplikasinya Pastikan Kamu Udah Download Dulu Ke Playstore Aplikasinya Brika Bsteady Pro Pilih Yang Pro Jadi Install Aja Jadi Ini Kita Lihat Fiturnya Gambar Gambarnya Lalu Kita Tinggal Tunggu Oke Selesai Nanti Akan kita Atas Aplikasinya Jadi Ini Saya Masuk Ke Kasih Berikan Ya Oke Jadi Ada Bluetooth Aplikasinya Jadi Setelah itu Aplikasi Kesempatan Oke Kita Masuk Ke Aplikasi Bsteady Pro Di Kitap Kepulangan Kameranya memang kita halang sama ini jadi kita posisi kita lihat yang sekitar sini kita kita tekan tombol yang ada merahnya posisinya memang Joysternya menghadap kita pastikan kita melakukan beginikan kalau dia udah gak getar gini kan kalau udah gak getar berarti oke sini kiri kanan kalau udah oke berarti ya udah oke gak getar kalau dia masih getar berarti dia masih belum selimbang betul jadi kamu harus cek lagi kembali apa permukaan setelan kalian itu udah rata belum pas dudukkan untuk stand-nya ini untuk tripod-nya ini kalian udah pastikan bener-bener settingan di isinya kliknya ya bednya ini udah bener-bener lepas udah rata belum kalau enggak dia pasti akan getar nah ini udah gak getar lagi tadi masih ada baterai ini udah nggak getar lagi